Intro Assalamualaikum keluarga ku Apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga orange Ini video lanjutan kemarin ya Jadi ini video part 2 nya Setelah kami sampai Motornya kami titipkan Di warung pojok pertigaan Yang sudah lihat video kemarin Pasti tahu Setelah itu kami lanjut jalan kaki Kami sengaja parkir di bawah Karena memang Kami ingin olahraga sekalian Ini jalan kaki menuju bukit surga Ini jalannya nanjak ya Kalau keluarga ku Yang sudah sering naik gunung Itu pasti tahu Gimana rasanya naik gunung Berat Kalau jalan yang bagian bawah ini Itu Aspalnya masih belum rata ya Tapi ini sudah lebih baik Daripada sebelum-sebelumnya Dulu awal-awal pada saat pembukaan Itu jalannya sudah halus Tapi setelah beberapa hari Itu jalannya rontok Nah Jadi jalannya itu malah Kayak ini Makadam atau Banyak kerik-kerik-keriknya Seperti itu Nah beberapa kali kami kemari Itu jalannya masih Belum rata Belum begitu halus Nah tapi sudah mulai dibangun Ini kiri-kanannya itu Pertama awalnya Dibangun kayak Dicor seperti itu Kemudian tengahnya Baru di aspal Ini sudah jauh lebih baik Jadi kalau Motor naik itu Sudah tidak terlalu berbahaya Kalau dulu itu Bahaya banget Kalau pas turun itu Sangat bahaya Karena bisa Selip gitu Licin jalannya Nah itu Saya Bawa Kresek Biasa Ibu-ibu Kalau kemana-mana Itu selalu bawa pontotan Bawa jajan Supaya disana nanti Nggak Ngaploh Apa ya Kalau mau nyemil Bisa nyemil gitu Apalagi kalau masih pagi Banget seperti ini Tempat makan disana Biasanya belum buka Tuh Bukanya itu Sekitar jam 8 Nah ini kami sampai sana itu Pukul 7 Jadi masih jalan kaki Olahraga seperti ini Itu naik gunung Kelihatannya pelan Tapi berat banget Ini di dada Ini rasanya Nafasnya sudah Ceduk-ceduk Ceduk-ceduk Seperti itu Paha ini rasanya Sudah kenceng Ngilu Seperti itu Senang banget ya Olahraga pagi hari Udaranya sejuk Pemandangannya bagus Badan jadi sehat Apalagi olahraganya Bareng keluarga Semangatnya jadi Dobel-dobel Nah Meningkatkan imun Melawan Covid-19 ini Supaya Nggak gampang sakit Sehat terus Sebenarnya ini jalannya juga Nggak terlalu jauh Apalagi kalau naik motor Tapi karena jalannya Nanjak Itu jadi rasanya Capek banget Tapi kalau keluarga Aku yang Nggak berani naik Maksudnya Sepeda motornya Mau dititipkan di bawah Itu kalau mau naik Juga ada Ojek Ke Bukit surganya Tapi kalau mau Mengendarai Kendaraannya sendiri Juga bisa Di Paling atas Bukit surga Nah di Bukit surganya sendiri Juga ada Tempat parkirnya Sendiri Nah ini Pemberhentian pertama kami Kalau anak pramuka itu Namanya Pos pertama Ya kayak gitu ya Jadi Di Tengah perjalanan Menuju ke sana Itu ada Satu warung kopi Nah ini Satu warung kopi Yang ada di Pertengahan jalan ini Kami duduk disini Soalnya Saya sudah capek banget Ini Nafasnya sudah Menggos Menggos Ini Sambil istirahat sebentar Kak Ghanik itu Sudah minta Dibukakan Biskuitnya Rencananya Biskuitnya Akan Dimakan di atas Tapi Yowes lah Mintanya Dimakan sekarang Dibuka aja Dibuka aja Dibuka aja Alhamdulillah ya Rumah kami itu Dekat dengan Gunungan Jadi Kalau Lagi Bosen dengan perkotaan Bisa lari ke gunung Udaranya Sejuk Pemandangannya Bagus Jadi Merrefresh Mood lagi Moodnya Jadi naik lagi Besok yang kerja Jadi semangat Kerja lagi Keluarga Kuliatkan Di pohon Besar Di depan saya Itu Yang di kiri jalan Itu Yang pohon Yang saya ceritakan Di video Sebelumnya Yang kami Lihat Orang Lagi mana Cengkeh Ini pohonnya Ini pohon cengkeh Pohonnya sudah Besar sekali Ini pemandangannya Masya Allah Bagusnya ya Ciptaan Allah Ini masya Allah Bagusnya Terima kasih selamat menikmati 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 Bukit Surga selamat menikmati 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 ini bukannya bukit surga mulai dari pukul 8 sampai pukul 6 sore disini juga ada disediakan banyak tempat cuci tangan dan diterapkan protokol kesehatan jadi kalau kesini juga tetap harus pakai masker karena kami datangnya masih pagi jadi pengunjungnya belum banyak untuk tiket masuknya sendiri itu 5.000 rupiah kalau dulu pertama kali kami datang kesini itu belum ada tiket masuknya tapi cuma bayar parkirnya aja bukit surga ini masih terus berkembang, masih terus dibenahi, masih terus mempercantik diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik jadi semakin setiap kali kami datang kesana itu selalu tambah bagus, tambah bagus tepatnya tambah bagus tambah cantik ada wahana baru lagi ada permainan baru lagi ada fasilitas baru lagi supaya pengunjungnya buas, nyaman dan nanti datang lagi oke keluarga ku oke keluarga ku karena video yang terlalu panjang jadi lanjut ke part 3 oke oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!